Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM Jambi bekerjasama dengan petugas Aviation Security atau AFSEC Kargo Bandara Sultan Tahajambi berhasil mengamankan pengiriman kulit biawak yang tidak dilengkapi dengan dokumen dan sertifikasi. Sebanyak 132 kulit biawak dengan berat keseluruhan 10 kg berhasil diamankan. Rencananya kulit biawak ini akan dikirim ke Karawang, Jawa Barat menggunakan pengiriman ekspedisi Tiki. Press rilis langsung dipimpin oleh Kepala BKIPM Jambi, Ade Samsudin. Dalam kesempatan ini, Kepala BKIPM Jambi menjelaskan bahwa pihak Aviation Security atau AFSEC Kargo Bandara mencurigakan satu kardus dan melaporkan kepada pihak karantina yang bertugas di bandara. Setelah kardus dibuka, petugas menemukan kulit biawak air yang sudah siap untuk dikirim. Barang bukti diamankan oleh BKIPM Jambi dikarenakan tidak dilengkapi dengan dokumen dan sertifikasi dari karantina dan rencananya barang bukti akan dimusnahkan. Ada kejadian tersebut, pihak AFSEC memberitahu kita bahwa ada yang mencurigakan. Kemudian pihak AFSEC tadi pada saat itu memanggil pihak karantina yang saat itu sedang bertugas di kargo, Saudara Wahono, kemudian juga pengurus tikinya, karena yang mengurusnya kan tiki. Jadi dilakukan, dibuka kemasannya untuk meyakinkan bahwa barang tersebut apa. Ternyata yang ditemukan adalah biawak air, kulit biawak air, kulitnya, kulit biawak air. Kemudian, sebanyak yang kita ketahui bahwa kalau ada kirim biawak, ini sebenarnya ada juga yang lain yang mengirim, tapi dia melengkapi dokumen. Yaitu tadi SatDN dari KSDA, kemudian melapor ke karantina, kita dilakukan pemeriksaan ulang, kemudian dilengkapi dengan sertifikasi karantina ikan. Kemudian, terhadap barang tersebut, karena tadi tidak dilengkapi dokumen dan tidak dilaporkan, akhirnya kita terbitkan surat penahanan dengan saksi-saksi, absek, juga pihak JNA. Karena pengirim barangnya, sorry, maaf, tadi bukan JNA ya, tiki. Terulang kembali, tiki ya. Tiki, kemudian, karena pemilik barangnya kan tidak ada, Pak. Dan di dokumen, kita cek dokumennya, di pihak tiki tadi, hanya nama dan kota Jambi gitu. Jadi, alamatnya tidak jelas, sehingga untuk proses selanjutnya itu agak menyuruhkan kita. Jadi, kita lakukan penahanan, di tegur-tegur acara penahanan, itu untuk waktu tiga hari, supaya pemilik melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian, setelah tiga hari pertama, juga enggak ada konfirmasi, kemudian kita mau lakukan penolakan, nantinya kita kembalikan saja, ini kan belum dilalutaskan, mau kita kembalikan, tetapi juga alamatnya tidak jelas. Dan bahkan pemilik barang enggak ada lagi menghubungi ke pihak tiki ya. Oleh karena itu, tiga hari kedua juga sudah dilewat, kemudian kita lihat ketentuan kita, bahwa kalau demikian... Dari Jambi, Fauzan Cah, Triberata TV, Salam Triberata. Di mana nanti selanjutnya kita akan lakukan pemusnahan.